Intro Serah terima jabatan dan BIM 1304 Gurun Talo berlangsung hitman Pengusaha keluhkan regulasi ekspor barang yang panjang Saksikan juga dialog eksklusif pembinaan-pembinaan seharian kompas Dengan kami berjauh bersama kapal di Jendral Polisi Tito Karnahian Intro Assalamualaikum dan selamat sore saudara Kompas Jus Gurun Talo kembali hadir menjumpai Anda Beragam informasi seputar Gurun Talo dan sekitarnya akan kami hadirkan ke ruang informasi Anda Jadi tetaplah bersama kami selama 30 menit ke depan Bersama saya Fitriya Manabung kita jelang kompas Jus Gurun Talo selengkapnya Kita ke informasi pertama Saudara, pasca pengeroyokan oleh sejumlah orang tadi kenal Salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di Universitas IAIN Sultan Amai Gurun Talo Kini korban penikaman terbaring di rumah sakit dengan perawatan intensif Akibat luka tusuk pada bagian pinggul kanan Kejadian ini diduga akibat kisruh pada kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru beberapa pekan lalu Hingga kini polisi masih terus mengejar pelaku penikaman Aksi kejar-kejaran polisi di sekitar lokasi kampus untuk mengejar pelaku yang diduga kuat Merupakan kelompok pengeroyokan terhadap kelompok Fahri Paramani Seorang mahasiswa IAIN Sultan Amai Gurun Talo berlangsung dramatis Kejadian ini bermula saat aktivitas penerimaan mahasiswa baru berlangsung yang berakhir rusuh Akibat adanya aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sejumlah kelompok orang yang tak dikenal Hingga membuat seorang panitia mengalami luka tusuk pada bagian pinggul Akibat kejadian ini Fahri Paramani korban penikaman tersebut Dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka serius Terus diberuntuk ke isu daerah antara pulmung dan kemuntal Kebetulan saya ketokong seriat di IAIN, amankan adik-adik, katanya saya provokasi Saya, mereka bilang saya, saya mau nama pulmung, saya yang diserang Hingga saat ini kepolisian Polres Gorontalo Kota terus melakukan penyelidikan terkait pengeroyokan dan masih terus mengejar pelaku Kepolisian daerah Polda Gorontalo Jumat siang menggelar kegiatan bakti sosial Dengan melaksanakan kegiatan pengobatan secara gratis untuk warga miskin di Bentadio Barat, Kecematan Telaga Gorontalo Memperingati hari jadi polisi wanita pada 1 September lalu Kepolisian daerah Gorontalo Jumat siang menggelar kegiatan bakti sosial pengobatan gratis Kepada sejumlah warga miskin yang berada di wilayah desa Bentadio Barat, Kecematan Telaga, Kabupaten Gorontalo Sejumlah warga yang kurang mampu di desa ini satu persatu mengantri untuk menikmati pelayanan kesehatan Yang digelar oleh tim dokter kesehatan Polda Gorontalo Di antaranya pemeriksaan penyakit seperti ispa, penyakit menular, hingga pemeriksaan kesehatan penyakit dalam Kepolda Gorontalo Brigadir Jenderal Polisi Henki Kaluara menerangkan Kegiatan ini tak lain untuk melaksanakan implementasi program prioritas 100 hari Kepolri Serta untuk memperingati hari jadi polisi wanita yang ke-68 Membangun hubungan silaturah ini sama hubungan emosional antara polisi dengan masyarakat Jadi dibentuklah bakti sosial Kepeduliannya polisi bahwa jangan dinilai bahwa polisi itu tukang tangkap Tukang apa, gebukin gitu Kekerasan menjadi warna dari tugas polisi Tidak, tugas polisi itu juga ada yang kaitannya dengan membina, membimbing masyarakat Warga mengaku senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan yang digelar oleh pihak kepolisian Tak hanya mendapat pelayanan pengembatan secara gratis Namun dalam kegiatan ini polisi juga memberikan sejumlah bahan kebutuhan pokok bagi warga yang kurang mampu Kepala Komando Daerah Militer 1304 Gorontalo berganti Tantangan Kepala Kodim 1304 Letkol Ivantri Dadang Ismail Marzuki Yang akan menghadapi Pilkada Gubernur di Gorontalo Menjadi titik utama di lembar pertama tugas yang akan diemban di Provinsi Gorontalo Bertempat di gedung Belelimbui Gorontalo dan dilanjutkan ke markas Kodim 1304 Gorontalo Menjadi momen puncak pimpinan Komandan Kodim 1304 Gorontalo Letnan Kolonel Junior Dwi Antono Dimana pada Senin pagi 22 Agustus tahun 2016 Tongkat Komando kini telah diserah terimakan kepada penyabat baru Letnan Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Korem 131 Santiago Prigjen TNI Sulaiman Agusto Dalam acara serah terima jabatan ini Dimana dan dimbaru akan meneruskan segala tugas dan fungsi Yang selama ini dijalankan oleh Letnan Kolonel Armad Junior Dwi Antono Termasuk bekerjasama dengan pihak pemerintah Gorontalo Kepolisian daerah Gorontalo dan turut serta dalam menjaga stabilitas keamanan di Gorontalo Yang kini berada di tangan Komando Dandimbaru Letkol Infantri Dadang Ismail Marzuki Sementara itu Letkol Armad Junior Dwi Antono saat diwawancarai mengaku berterima kasih kepada seluruh masyarakat Gorontalo Dan pemerintah yang telah mendukung dirinya selama menjabat sebagai nandim di Gorontalo Tak hanya itu, Junior juga berharap kepada Dandimbaru untuk tetap bersinergi dengan seluruh masyarakat Kepolisian dan pemerintahan untuk menjaga keamanan dan pembangunan di Gorontalo Terima kasih pada seluruh masyarakat Gorontalo dan ke depan ini masa-masa untuk menciptakan suasana berdapangan Perlu kita wujudkan dan kami juga bersama-sama mendengarkan penyuluh Bersama-sama kita menciptakan suasana berdapangan yang prima di Gorontalo Yang pertama, saya sebagai penjabat Komandan Kodim 1304 Gorontalo Saya akan berupaya melanjutkan apa yang sudah diprogramkan Apa yang sudah menjadi kebijakan pimpinan dalam hari ini Dandrem Kemudian juga kami akan melanjutkan dari Komandan Kodim yang lama Letkol Armad Junior Dwi Antono Kemudian juga saya berharap adanya koordinasi terpumpakan dari semua intasi Sehingga kita dapat sama-sama melakukan tugas di Provinsi Gorontalo ini dengan baik Sesuai dengan harapan kita semuanya Letkol Infanteri Danang Ismail Marzuki adalah perwira dari lulusan Akademi Militer pada tahun 1998 Sebelumnya Danang Ismail pernah menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 712 Wiratama Manado, Sulawesi Utara Kini Letkol Danang Ismail Marzuki telah resmi menjabat sebagai Komandan Dandim 1304 Gorontalo Untuk menggantikan Letkol Armad Junior Dwi Antono Sebagai Purus Mariting Dunia, Pelindo 4 Gorontalo melakukan perluasan area pelabuhan di Jalan Mayor Dullah Gorontalo Untuk memaksimalkan lalu lintas barang dan petik kemas dan angkutan barang di Kota Gorontalo Lalu lintas barang dari dan menuju Kota Gorontalo Mulai diperluas untuk menambah kapasitas pengangkutan barang di wilayah Pelindo 4 Tingginya aktivitas ekspor-impor di wilayah ini dinilai butuh lokasi petik kemas yang memadai Dan dermaga untuk menampung jumlah barang yang akan melalui pelabuhan Gorontalo General Manager Pelindo 4 Jubliadi Patangkeh Menilai perluasan dermaga ini dalam proses pembebasan lahan warga di wilayah Leato Selatan sepanjang 100 meter arah barat Perluasan area yang pertama dibagi dua untuk sisi darat dan sisi laut Untuk dermaga sendiri perpanjangannya adalah 100 meter x 25 meter Itu akan dilaksanakan multi-year tahun 2016 dan disanya pada tahun 2017 Untuk yang area darat kita akan membongkar gudang untuk perluasan lapangan penumpukan petik kemas Sehingga pelayaran diharapkan lebih banyak masuk ke pelabuhan Gorontalo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo ini Untuk perluasan pelabuhan tahapannya tahap sekarang ini yang kita rencanakan di Leato Utara Sedang dalam proses administrasi kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak lurah dan warga setempat bersedia untuk dilakukan relekasi Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan sosialisasi untuk rencana pembebasan dan ini sangat didukung oleh pemerintah di Provinsi Gorontalo ini Pelindo 4 Gorontalo dinilai memiliki posisi strategis untuk jalur pemasaran menuju negara lainnya di wilayah Asia Dan aktivitas ekspor barang dari Gorontalo menuju Thailand dan Filipina serta negara lainnya Membutuhkan area pelabuhan petik kemas yang lebih luas Agar pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Gorontalo bisa lebih meningkat dibanding Provinsi lainnya di Indonesia Tak hanya perluasan dermaga, Pelindo 4 juga akan menambah mesin kren atau pengangkut petik kemas dari dermaga ke kapal Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan eksklusif pimpinan redaksi harian Kompas Budi Mantan Rejun dengan Kapolri Jenderal Polisi Fito, Karnavian Selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami dalam Kompas News Gorontalo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!